Hey what's up guys, welcome back to my channel Kali ini saya akan bercerita sedikit Untuk hari ini ya Kebetulan Cuaca sekarang Akhir-akhir ini Atau minggu-minggu ini Gak bersahabat dan Sekarang saya berada di pit Atau di tempat kerjaan Informasi dari temen Dari tadi malam itu hujan Gak dres-dres amat sih ya Tapi ya membuat Kita gak bisa beraktifitas Sampai pagi hari ini Dan juga di pagi hari ini Masih grimis, masih rintik-rintik Jalannya masih bonyok Kita gak bisa beraktifitas Kita gak bisa bergerak Tapi di special moment kali ini Saya akan Bikin konten ASMR deh Kayaknya lebih tepatnya kayak ASMR ya Saya sudah disiapkan bahan-bahannya nih Di bawah Sudah ada Mie instan Kopi Dan juga Compor portable ini Baru saya beli Dan belum pernah saya pakai Disini lebih lengkap Ada mangkuk Dan yang lain-lainnya Yaudah kita langsung Bikin kopi aja Mungkin karena cuaca dingin Tapi saya Terserah lapar banget sih Sekarang lapar banget Pengen bikin Mie instan Sama kopi aja Kita set kamera dulu ya Oke Gini dapet gak ya Ini kompor portable ini belum pernah saya pakai Padahal ini udah beli Tiga bulan yang lalu Kalau gak salah Ini masih berbungkus Pasti Di dalamnya itu ada kayak Spons Sendok nasi Terus juga ada Dua mangkuk kecil Dua mangkuk kecil Tuh Masih bu plastik guys Nah ini nestingnya Nesting buat kita Ngerebus air nanti Masih bu plastik ya Nestingnya baru Buat Kayak mau goreng-goreng sesuatu Tapi Untuk yang ini Wajahnya kayaknya gak kepakai Kita pakai nesting aja Buat ngerebus air ya Nah ini Yang ada saya Sudah Saya siapkan gas portable Baru beli Kita kepinggirkan dulu ya Nah disini Tas Eh tas Kompor Ininya ya Kompor portable Belum pernah saya pakai Jadi kita akan coba kali ini Semoga berhasil Apisnya kalau gak Pakai Kita coba ya Oke Hati-hati Sudah nyala Ayo kita panaskan dulu ya Sudah nyala Habis itu Kita cuci dulu Ininya Kita buah Kita isi air Kita tambahkan air Airnya Airnya belum main banyak Karena kita Nanti mau bikin kopi juga Kopi Kopi Good day Capucino ya Karena saya sangat seneng banget Sama Capucino Saya sangat suka Capucino Sini udah saya siapkan Gelas Plastik Sama Sendoknya Dan juga ada mangkuk Terus dulu deh Lagi Sudah nyala Sekarang udah nyala Kita tutup aja Biar cepet ya Biar cepet Matang airnya Kita cuci dulu Cukup aja Kita tambahin dulu deh Oke Sembari kita Tunggu matang Kita Paking-paking kopi dulu ya Oke kita udah Siap kopi Kita Kita Sipet dulu ya Kita siap-siap dulu Gelasnya Gelas kecil aja Guys ya So Ini bukan Endorse Atau Iklan ya Gak sih Karena Apa ya Saya Mengenai Suka Kopi Capucino Good day Ini And Maaf Merknya Nggak Saya Blur Mungkin Nanti Ini Saya juga Beli Sardin Nanti Saya Beli Ada Mie Goreng And Mie Soto Dan Juga Waffer Nagati And Susu Kedelai Saya Sangat Seneng Banget Susu Kedelai Jadi Saya Beli Ini Udah Siap Tinggal Kita Nunggu Airnya Matang Gak Gak Tau Akhir Minggu Minggu Ini Banyak Hujan Kita Beraktivitas Itu Gak Bisa Maksimal Dan Juga Productivity Kita Menurun Pastinya Teman Teman Kita Pada Standby Sama Kena Jalannya Banyak Panas Kopinya Udah Siap Minsternya Saya Pengen Makan Kuah Soto Bentar Lagi Kayaknya Matang Kita Tunggu Aja Sabar Nah Guys Airnya Kayaknya Udah Matang Tuh Wow Didih So Tunggu Kita Siap Siap Buat Bikin Kopinya Nah Guys Karena Airnya Udah Mendidih So Panas Banget Langsung Aja Kita Tuang Bikin Kopinya Harus Hati Hati Panas Wow Aja Pasti Air Mendidih Kopi Capucino Mantap dan tidak lupa juga kita kasih cokogranol kita kasih cokogranol sekarang tugas kita terus saya cuci sendoknya dulu guys saya cuci sendok habis itu airnya kurang ternyata oke kita kasih full nah habis itu baru kita asap mie instan ya tapi air panasnya itu kita kasih kesini aja saya kasih kesini separuh disitu kita matang lagi kita udah nyala guys kita masuk mie ya kita masak mie langsung lagi kita masukin wow wow kita tutup lagi oh ini kotor bekas bekas sendok tadi ya kita tutup kita tunggu hasilnya kita lihat mie yang kita masak guys tuh wow 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 nah jadi air yang saya rebus ini nanti saya buang mie nya saya kasih yang ke bersih sini guys ya ini bersih dan panas jadi saya kalau masak mie seperti itu saya gak mau makan mie nya yang bekas air yang rebusan ini gak mau saya pasti air saya bedakan saya lainkan airnya ya guys ini udah mateng gak gak enak kalau terlalu mateng kita matikan dulu kompornya oke habis itu baru kita buang airnya nah guys karena mie ini sekalanya udah mateng so kita buang dulu airnya ya saya buangnya ke samping sini aja gak apa-apa oke belum habis airnya nah langsung udah saya masukin ke mangkuk ini yang berisi air panas tadi guys jadi dia gak tercampur air rebusan mie nya tadi oke ini bersih ini kita bilas sedikit aja sama air ini khusus ya konten ASMR kita bikin ini cuacanya sangat mendukung dan kesempatannya baru sekarang ada padahal saya beli kompornya ini udah lama banget biasanya oke kompornya kita lepas dulu biar aman jadi kita akan cepty pakai cepty kita lepas dulu kompornya ini masih panas banget so kita bikin aja dan kita buka bumbu-bumbunya dulu ini ada minyak minyak bawangnya perdana banget saya bikin kayak gini dan kayaknya ini perdana di dunia juga ya belum pernah kayaknya ada yang bikin untuk apa konten kayak gini bumbunya kita masukin bumbu dan kasih cabai sini ada soya koya kita pakai koya udah udah kecium banget bau sotonya padahal masih pagi loh guys jam 9 tapi saya udah lapor karena berhubung tadi pagi itu makan jam 5 subuh saya makan gak banyak sih cuman ya sedikit kita nanti kita buang sampahnya dan sudah jadi tinggal kita aduk aduk guys wih wow enak banget wirbus bau sotonya tuh wow mantep saya lama banget gak bikin mie makan mie dan sekarang perdana banget ini gak apa-apa spesial konten smr mungkin durasinya agak panjang mungkin ya lebih dari 10 menit 15 menit gak apa-apa karena emang saya khususkan untuk kali ini saya bela-bele bela-belain tas saya penuh bawa ini peralatan camping ya saya gini nih karena kangen ini aja suasana camping jadi ya gak apa-apa buat menghibur diri selesai kita coba wanya bismillahirrahmanirrahim wow ini saya bukannya ngada-ngada ngada-ngada tapi saya harus ngomong apa adanya karena kita posisi di tengah hutan makan-makannya kayak begini itu nikmat banget guys ya enak banget sedap banget ya coba ada lombok ini mantep ya kita coba makan mienya ya mienya ya sorry mienya kepan oh 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 no sorry jadi bismillah anjay gila banget crazy itu juga copinya juga capuccino Wow Perfaduan yang sangat Perfect Ya grimis lagi Makin membesar grimis ya guys ya Nanti Kalau gak ada halangan sih Kalau gak ada halangan Siang nanti saya bakal Bikin konten sama temen-temen Ibu Sarden Nanti dikasih ini Masak Kalau gak ada halangan Dan Kalau ada waktu Cuacanya Kalau dilihat kayak gini sih Awet Satu hari Hujannya Awet satu hari Sebenarnya udah dari kemarin-kemarin sih Kayak gini terus cuacanya Hujan-hujanan Wow Kasih cabai Lombok Sama jeruk Nipis Wow Matapangat Nipis Awet Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton